Hai, saya Adelisi, saya Panglima, kami researcher konsorsium riset geopolimer LBE Green Concrete. Kami akan menunjukkan proses pengujian laboratorium, pengujian laboratorium yang belum pernah kalian lihat. Lead in your crash! Dalam pembuatan beton, perlu diperhatikan kapan semen mulai mengeras dan kapan semen sudah mengeras, karena mempengaruhi kemudahan dalam pembuatan beton. Apabila semen cepat mengeras, maka sulit dalam pekerjaan beton, atau bisa disebut dengan workability rendah. Dan apabila beton lama mengeras, tentu mudah dalam pekerjaan beton, tetapi beton tidak kuat untuk menerima tekanan yang diterimanya. Maka perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui waktu setting suatu semen dalam pekerjaan beton. Pada video ini, kami akan menunjukkan pengujian setting time semen berdasarkan ISDM C191 tahun 2019, yang bertujuan untuk mengetahui waktu yang diperlukan semen mengeras dari semen mulai bereaksi dengan air sampai mengeras. Pada pengujian setting time, terdapat dua indikator, yaitu initial setting time dan final setting time. Initial setting time adalah waktu semen mulai bereaksi dengan air dan menunjukkan penurunan jarum vikat sebesar 25 mm. Dan final setting time adalah waktu semen sudah mengeras dengan menunjukkan nilai penurunan jarum vikat sebesar 0 mm. Pada pengujian ini, berat air yang digunakan berasal dari hasil kebutuhan air pada konsistensi normal pada video sebelumnya, yang dimana water to semen ratio didapatkan sebesar 29%. Spesimen yang digunakan adalah semen PCC, alat yang digunakan adalah air dan gelas ukur, mangkau besi, mixer pasta, bangan digital dengan ketelitian 0,01 gram, sender plastik, sarung tangan lateks, dua buah plat akrilik, cincit vikat dengan diameter atas dan bawah berturut-turut 60 mm dan 70 mm, dengan ketinggian 40 mm, dan alat tunci vikat dan jarum vikat. Panglima akan menunjukkan pengujian setting time. Percobaan dilakukan dengan pembuatan pasta semen berdasarkan ASTM C305 tahun 1999. Semen yang sudah disiapkan ditimbang sebesar 300 gram ke dalam mangkau besi. Timbang berat air sesuai dengan hasil pengujian konsistensi normal sebesar 29% dari berat semen. Sehingga berat air yang didapatkan sebesar 87 gram. Capurkan air dan semen PCC, dan aduk dengan sendok plastik hingga capuran merata. Tunggu selama 30 detik biar air diserap oleh semen. Gunakan mixer biar campuran lebih merata selama 30 detik. Matikan mixer dan tunggu selama 15 detik. Dan mixer kembali pasta selama 30 detik. Setelah pasta dibuat, buat pasta dalam bentuk bola biar mudah dimasukkan ke dalam cincin vikat. Lempar dari tangan kanan ke tangan kiri atau sebaliknya sebanyak 6 kali dengan menggunakan sarung tangan. Cerak tangan kanan dan tangan kiri kurang lebih 15 cm. Siapkan cincin vikat dengan plat akrilik sebagai piringan dengan kada lubang besar menghadap ke atas. Masukkan pasta ke dalam cincin vikat sampai penuh, dan ratakan permukaannya. Apabila kelebihan, maka sisanya dibuang. Kemudian, balikkan cincin vikat. Ambil plat akrilik dengan cara geser secara perlahan. Pasta yang sudah dicetak, dia diletakkan pada tengah vikat di bawah posisi janung vikat. Carung vikat diturunkan pas bersentuhan dengan permukaan pasta. Lalu, atur indikator pengukuran pada titik 0. Pengukuran vikat harus berada pada meja datar dan bebas dari getaran biar pengujian tidak terganggu. Buka kunci janung vikat dan biarkan selama 30 detik. Lalu, kunci janung vikat kembali. Catat hasil pengukurannya dan didapatkan penurunan sebesar 40 mm. Yang kedua semenirakan pada petun Apabila belum mendapatkan nilai initial setting time, maka tunggu selama 15 menit dan lakukan kembali pada titik yang berbeda dengan jarak 5 mm dari titik pengukuran sebelumnya dan 10 mm dari dinding cincin pikat. Catat hasil penurunan dan waktunya sampai mendapatkan initial setting time dengan penurunan 25 mm. Pada pengujian ini, kami mendapatkan initial setting time selama 85 menit. Dan final setting time selama 175 menit. Maka pengujian ini memenuhi syarat setting time semen pada STM C150 tahun 2004, yaitu initial setting time minimal 45 menit dan final setting time maksimal 375 menit. Sudah paham kan dengan proses pengujiannya? Sudah paham kan? Ayo, sudah paham kan? Kalau mempaham, nonton ulang. Terima kasih telah menonton Lab In Your Grass. Like video ini apabila kalian suka dan subscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian selalu mendapatkan info video terbarunya. See ya! Lab In Your Grass. Dan selamat menikmati. Dan selamat menikmati.